Oke Sobat Traveler, sekarang kita udah sampai di Danau Light, Desa Subah, Kecamatan Kayan Gilir, Kabupaten Sanggau. Bisa kita lihat di depan Sobat Traveler, begitu mempesonanya pemandangan yang begitu asli masih alami kita lihat di sini. Setelah menempuh jarak sekitar 2 km dari depan, jadi kita sempat tanya-tanya juga ke warga tentang bagaimana menuju lokasi Danau Light. Ternyata medannya itu luar biasa Sobat Traveler, jadi kita dihadapkan dengan medan-medan yang curam, tinggi, menjulang, tanah kuning, pokok. Itu semuanya sangat dahsyat sekali Sobat Traveler, ini rekan saya, Ali Jauhse, udah sangat capek ya Ali. Jadi kita menempuh jarak yang lumayan Sobat Traveler, jadi kita bisa lihat di sekeliling kita, ini luasnya sekitar 800 hektare ya. Danau Lightnya lumayan luas, dikelilingi dengan pohon-pohon semacam, pohon apa ini, pohon pinus ya Ali ya. Pohon pinus, dan pokoknya akhirnya terbayar semua perjalanan kita hari ini. Dengan pemandangan dihadirkan dengan pesona alam katulistiwa yang luar biasa. Yuk kita lanjut dengan perjalanan selanjutnya, sampai jumpa kali ini. Terima kasih telah menonton! Belum ada sih, kalau untuk pemerintah belum ada. Belum ada ya, berarti 100% itu masih masyarakat yang mengelola wisata ini ya. Kalau ini masih pribadi. Masih pribadi, itu siapa tuh yang mengelola itu? Pak Ansel. Pak Ansel ya, berarti Pak Ansel itu, beliau sebagai apa di sini? Selaku ketua yang membantu pengelolaan wisata Danau Light ini ya? Ketua kelompok. Oh, ketua kelompok. Ketua kelompok itu, Pordawis. Itu Pordawis apa itu? Singkatan atau kepanjangan? Singkatan. Singkatan dari? Singkatan dari itu Pordawis. Oh, jadi pokoknya Pordawis itu dari berkecimpung di bidang apa itu dianya? Dari pengelolaan atau bagaimana? Pengelolaan. Pengelolaan Danau Light ini ya. Ini luasnya berapa ini? 800 meter. 800 meter. Itu kurang lebih, masih kurang lebih 800 meter. Soalnya yang masih-masih dalam itu kan enggak dimasukin di atasnya. Kalau untuk abang sendiri? Sebagai ini ya? Berarti pengelola juga masuknya. Anggota. Anggota, berarti yang mengurus bagian ini ya? Apa namanya? Aktiv ini ya? Aktiv ini, terus jaga parking. Oh, jaga parking. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Sobat Traveler. Kita sekarang berada di tempat. Salah satu tempat. Spot. Untuk berfoto Ria bersama keluarga tercinta di wisata Danau Light. Jadi barang siapa, bagi siapa yang ingin berfoto di sini, Danau Light menyiapkan tempat berfoto Ria, tempat berfoto bersama sana keluarga di sini. Jadi di sini dihadirkan tempat-tempat wisata seperti Ayunan ini, kita disuguhkan dengan spot foto yang sangat indah, sangat mempesona. Nah, ini baru yang pertama nih, jadi nanti ada 3 spot foto yang memang dihadirkan di Danau Light ini. Jadi siapa saja yang ingin berkunjung di sini, maka siap-siap ingin akan mendapatkan tempat foto yang sungguh menakjubkan dan menawan. Saya copcus guys, Sobat Traveler. Ini dengan kakak siapa kak? Nata. Ini? Elena. Pertama kali ya datang ke sini? Perdana. Tahunya dari sini dari mana? Dari Lusai. Dari teman. Apa kesan pertamanya ketika datang ke sini? Ceritakan, Jut. Kenapa tadi? Kesannya. Galau atau gimana datang nih? Galau. Diputusin. Jadi, T. Oh, gitu. Jauh-jauh. 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 Jadi, pertama datang ke sini. Galaunya hilang. Oh, berarti datang ke sini karena galau gitu ya? Karena galau datangnya ke sini. Jadi, dia ke sini nih berdua nih. Apa namanya? Gimana perasaannya ketika pertama kali datang ke sini? Dengan keadaan galau, galaunya hilang? Hilang. Hilang ya? Oke, terima kasih, Kak. Review-nya semua. Dari sini. Oke, Sobat Traveller. Ini ending kita di trip kali ini. Jangan lupa terus saksikan kami di Sobat Traveller. Let's come, go! Don't tell me that the good old days are over With two hearts running wild